Intro Halo Genusian, Marhaban ya Ramadan Mustaputra sebagai universitas yang multikultural dengan banyaknya keberagaman yang ada di lingkungan ini Mulai dari ras, suku, bahasa hingga agama Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri ada di kampus ini Nah Genusian, saat ini aku Fuji bersama tim Genusian Face News Mau tanya-tanya ke para mahasiswa dan sifitas akademika Nusa Putra nih Kira-kira bagaimana ya suasana Ramadan di Nusa Putra tahun ini menurut mereka Yuk ikuti aku Genusian Genusian, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim Karena bulan Ramadan dianggap sebagai waktu yang penuh perkah Untuk merasakan kedekatan spiritual yang lebih dalam dengan Allah SWT Di kampus Nusa Putra, suasana Ramadan menjadi lebih istimewa Karena suasana Ramadan turut diramaikan oleh para mahasiswa dari berbagai latar belakang dengan penuh kebersamaan Keanekaragaman ini menjadikan Ramadan sebagai momen yang istimewa Dan memberi warna baru serta makna mendalam di lingkungan kampus yang multikultural ini Ramadan di Universitas Nusa Putra bukan hanya tentang ritual keagamaan semata Namun juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai keberagaman Memperkuat hubungan antar sesama serta menjalin kasih sayang Yang menjadikan kampus ini menjadi tempat yang penuh kedamaian dan keberkahan di tengah keragaman Tentu yang pertama kita harus toleransi ya terlebih dahulu Toleransi dengan kampus yang multikultural Dimana untuk Ramadan ini pertama kan berpuasa ya anak-anak Jadi untuk kayak kita yang non muslim terlebih menghindari untuk kayak jajan, makan-makan di depan teman-teman Jadi menghargai teman-teman yang berpuasa Itu yang pertama Kalau dari aku sih ini ya lihat suasana puasa ini suasananya adem gitu Karena emang masa ini tuh masa bulan suci Ramadan ya Dimana semua orang itu tuh pantang untuk makan, untuk minum Jadi adem banget sih Menurut saya suasana Ramadan di kampus Universitas Nusa Putra ini Sangatlah tenang, nyaman, dan tentram Karena kita banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Nusa Putra ini yang multikultural Jadi banyak sekali yang memberikan pengalaman gitu Tidak hanya agama tertentu saja Karena Nusa Putra memiliki banyak sekali dari suku, ras, agama, dan budaya Kalau menurut saya sangat seru ya Apalagi kan kampus Universitas Nusa Putra ini tuh bermacam-macam agama, suku, ras, budaya Jadi kita tuh tidak hanya di situ-situ aja Jadi kita bisa kenal lebih dekat dan leluasa lah Gitu intinya Kalau menurut saya dengan mahasiswa yang beragam Jadi kita bisa belajar Dan mungkin bisa meningkatkan relansi kita juga Suasananya Sangat Gimana ya Yang pertama bagi saya ya Panyama Sangat-sangat bagus lah Menurut saya sih Kalau di Nusa Putra Untuk suasana di dalam Ramadan ini Sangat bagus ya toleransinya Apalagi kan biasanya Kalau di bulan-bulan biasa Yang biasanya di depan pinggir jalan itu Yang depan maskinya itu Banyak Apa Yang dagang gitu Cuman Sekarang enggak Cuman Teman saya pun yang sekelas Sangat-sangat menghormati gitu Yang kami yang Islam Jadi seolah-olah bahkan ada yang Kadang ikut puasa gitu di kelas kami itu Jadi itu sih Sangat-sangat luar biasa lah Di Nusa Putra ini Saya juga berpendapat sama Seperti teman saya Kebetulan di kelas juga ada teman yang Beda agama gitu ya Tolerasinya sangat tinggi sekali Mungkin itu saja Kalau buat di bulan Ramadan ini Pasti kayak banyak Apa ya Kalau dari belajarannya mungkin Lebih melelahkan juga Sama sih Kak Kayak gitu Nah Genesian Itu dia tadi beberapa tanggapan Dari para sipitas akademika Mengenai suasana Ramadan Di Universitas Nusa Putra Semoga di bulan Ramadan ini Kita dapat merangkul semangat kebersamaan Toleransi Dan menghidupkan nilai-nilai kebaikan Yang telah ditanamkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah Nentikan Genesian Flash News selanjutnya Agar Genesian tidak ketinggalan Berita-berita seputar Universitas Nusa Putra Saya Fujiya Urilia Bersama Juru Kamera Abdi Mulki Melaporkan untuk Genesian Selamat meninais Terima kasih telah menonton